Selamat siang Bapak, dengan saya Dr. Indah. Kali ini saya yang bekerja di rumah sakit yang akan membantu Bapak dalam menjalani konsultasi berhenti merokok. Pertama saya akan menanyakan identitas Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Kusyip. Ya Bapak Kusyip usia berapa? 42 tahun. 42 tahun. Baik Bapak, kami akan memulai konsultasi. Pertama, apakah Bapak sedang merokok? Ya, saya masih merokok. Ya Bapak, sejak kapan Bapak mencoba untuk merokok Bapak? Jika dihitung sudah sekitar 30 tahun. Ya Bapak, jadi sehari Bapak bisa menghabiskan berapa batang atau berapa bungkus Pak? 20 bungkus sehari. Dua bungkus ya Pak? Ya banyak ya Pak. Bapak pernah mencoba untuk berhenti merokok Pak? Pernah, saya pernah berhenti beberapa bulan, tetapi saya kembali lagi karena faktor lingkungan. Oh, baik Bapak. Jadi, selama Bapak merokok, apakah ada gangguan kesehatan yang Bapak rasakan akibat dampak dari merokok Pak? Ada, saya menghabiskan selalu saya mudah marah dan mulut saya terasa pahit. Oh, iya Pak. Jadi Bapak, saya sebagai dokter di sini, saya sangat mengajurkan Bapak untuk segera berhenti merokok lebih cepat, lebih baik Pak. Jadi, ini juga sangat berpengaruh buruk pada kesehatan Bapak, penyakit asma Bapak. Saya juga menyadari bahwa untuk berhenti merokok bukanlah hal yang mudah, maka dari itu saya akan membantu Bapak dalam menjalankan program berhenti merokok. Apakah Bapak mau berhenti merokok? Mau dok? Baik Bapak, ini merupakan langkah yang paling tepat Bapak pilih. Jadi, sebelumnya kami akan menyusun rencana ya Pak untuk program berhenti merokok ini. Selanjutnya, saya akan juga menyusun rencana, menyusun jadwal dengan Bapak agar berjalan lancar program ini Pak ya. Baik Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan memberikan obat kepada Bapak untuk mendukung juga program ini Bapak agar tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya, saya juga akan memberikan nomor kepada Bapak, nomor rumah sakit dan nomor konsultasi agar hubungan kita tetap terjaga selama program ini dijalankan. Baik Pak. Baik Bapak, jadi komunikasi ini dapat dilakukan secara kontak langsung maupun telepon. Baik Pak. Ya Bapak, komunikasi ini juga segera kita akan hentikan apabila Bapak telah selesai berhasil menjalankan program ini. Baik. Baik Bapak, setelah melakukan dan menjalani semua program ini, apakah, apa yang Bapak rasakan? Saya sudah menjadi berhenti merokok. Oh, Bapak sudah berhenti merokok ya Pak? Ya. Selamat Bapak atas berhasilnya program ini Bapak. Ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk Bapak, karena ini juga sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan Bapak, kesehatan anak Bapak, dan istri di rumah Bapak. Baik, Bapak. Bisa kita flashback kembali Bapak, ceritakan sedikit bagaimana pengalaman Bapak saat menjalani program ini Bapak? Awalnya saya merasa susah beradaptasi ya Pak. Oh, awalnya susah untuk adaptasi ya Pak? Iya. Baik, apakah ada hambatan Bapak dalam pertama kali menjalankan program hingga selesai ini Bapak? Ya, awal-awalnya itu saya tiap habis makan ingin merokok kembali. Itu susah dan tahan. Oh, jadi masih ada rasa susah Bapak ya untuk selesai makan, masih mau merokok-merokok lagi ya Pak? Iya. Baik Bapak, saya bisa tanyakan tentang obat Bapak, kan kemarin saya beri obat, bagaimana efek dari obat yang Bapak rasakan? Berkat obat itu saya merasa ditekan untuk tidak merokok kembali, jadi saya cuma berterima kasih untuk obat. Jadi rasa pahit mulutnya ya Pak? Sudah tidak merasa pahit lagi. Baik Bapak, jadi Bapak telah berhasil, tapi di sini saya tekankan lagi agar Bapak tidak kambuh dan tidak ingin lagi untuk mencoba rokok tersebut. Bapak harus ingat, banyak yang sayang sama Bapak dan mendukung Bapak untuk berhenti ini. Dan yang pastinya keluarga, istri di rumah Bapak, dan anak tersayang pasti sangat bangga dengan keputusan dan keberhasilan Bapak yang sangat tidak muda ini. Baik Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu Bapak. Jauhi, rokok ya Pak? Iya dong. Baik Bapak, semoga sehat selalu, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam, terima kasih dong. Iya Pak. Sampai jumpa. selamat menikmati